Beriwet hidup singkat almahum oleh Saudara Marsahala Yasua Sirait Esa. Anak 4 orang, 1. Marwarar Sirait SIP, istri Sinta Triastuti SA, 2. Dr. Batara Immanuel Sirait SPOG Kafer, istri Natasha Purba SS, 3. Johan Sirait SH, istri Sintia Margareta, 4. Mira Sirait SPSI MSC, Suami Putra Nababan BA, Cucu-cucu Marsahala Yosua Sirait SH, Amaris Sirait, Aira Sirait, Alaska Sirait, Alfa Sirait, Augriel Nababan, Gabriel Nababan, Namora Nababan. Tanda penghargaan, Bintang Mahaputra Utama, Riwayat Pendidikan, Sekolah Rakyat Pemantang Siantar tahun 1949, SMPN 1 Pemantang Siantar tahun 1952, SMA Nasrani Medan tahun 1955, Doktoral 3 Fakultas Hukum UI Jakarta tahun 1960, Riwayat Jabatan Pegawai Administrasi di SMA PSKD di Jakarta tahun 1957-1958, Pegawai Lembaga Administrasi Negara di Jakarta tahun 1958-1960, Anggota DPR Gotong Royong, DPR GR, Periode tahun 1967-1973, Wakil Ketua Badan Pekerja, DPR GR MPRS, Periode tahun 1971-1973, Anggota DPR MPR RI, Praksi PDI, Periode tahun 1973-1982, Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, DPR RI, Periode tahun 1983-1992, Anggota DPR-MPRRI fraksi PDI periode tahun 1992-1997 Anggota DPR-MPRRI fraksi PDI perjuangan periode tahun 1999-2004 Ketua Panitia Khusus RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tahun 2001 Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR-RI tahun 1999-2004 Anggota DPR-MPRRI fraksi PDI perjuangan periode tahun 2005-2009 Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPR-MPRRI periode tahun 2018-2009 Riwayat Organisasi Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI di Jakarta tahun 1956-1958 Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Jakarta tahun 1958-1960 Anggota Presidium Perisikatan Perimpunan-Perimpunan Mahasiswa Indonesia PPMI di Jakarta tahun 1961-1966 Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia Parkindo di Jakarta tahun 1961-1967 Wakil Ketua Umum Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia IPMI di Jakarta tahun 1961-1964 Anggota Pengurus Pusat PMKI di Jakarta tahun 1962-1967 Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia Parkindo di Jakarta tahun 1967-1973 Pengurus Yayasan Komunikasi Indonesia Pengurus Yayasan Komunikasi di Jakarta tahun 1971-1999 Pengurus Yayasan Komunikasi Indonesia tahun 2000-1973 Deklarator Partai Demokrasi Indonesia PDI saat fusi lima partai politik di Jakarta pada 10 Januari 1973 Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia PDI selama tiga periode tahun 1973-1986 Pembina Yayasan Yayasan Uki Kawang Jakarta Timur tahun 1986-2019 Ketua Umum Partisipasi Kristen Indonesia Parkindo di Jakarta tahun 1994-1999 Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI di Jakarta tahun 1989-1999 Penasehat Yayasan Persekutuan Mahasiswa Kristen Sedunia di Indonesia tahun 2000-1979 Pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP September 1998 Anggota Dewan Pertimbangan Pusat DPRPU PDI Perjuangan periode tahun 1998-2008 Almarhum Bapak Sabam Sirait meninggal dunia di rumah sakit Siloam Karawaci Tangerang pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 pukul 22.37 waktu Indonesia bagian Barat karena sakit Terima kasih Tanggal 29 September 2021 pukul 22.37 waktu Indonesia bagian Barat karena sakit